Halo guys di video sebelumnya saya pernah jelaskan terkait cara menghemat listrik token dengan mematikan MCB seperti ini MCB nya mati dan kalau kita cek 47 pagar ini nol-nol jadi nol-nol nggak ada daya masuk nah walaupun MCB ini mati listrik tetap nyala ya pipi tetap nyala ini juga listrik nyala nah bagi yang belum tahu rahasianya rahasianya ada di sini jadi dari KWH ini masuk ke panel box ini ada genset PLN PLTS dan yang aktif saat ini adalah PLTS PLN nya mati genset juga ada tapi ini hanya ini jarang saya fungsikan ya kalau PLTS mati dan PLN akan mati baru pakai genset saya hindari karena berisik ganggu tetangga ya budget minimal untuk membuat PLTS yaitu yang pertama ini ini solar charger controller ya fungsinya untuk mencas aki ya ini masukkan yang dua pin pertama ini dari PLTS yang dua pin kedua ini masuk ke aki dan dua pin terakhir ini masuk ke beban DC ya beban DC seperti ini ya ini ke lampu-lampu DC Akinya saya masih pakai aki kuah seperti ini ini saya pernah pakai tapi eh apa protect terus Nah kalau mau pakai beban AC kayak TV pakai inverter seperti ini jadi dari aki dari aki masuk ke inverter keluarannya masuk ke panel airbox ATS ini hanya relay sini di dalamnya ini relay 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 untuk auto switch antara PLN genset PLTS jadi auto pindah-pindah nyari source yang aktif yang mana kalau ini controller untuk ke Arduino untuk monitoring Oke jadi bukan mencurian listrik ya kita nggak nyuri listrik ini halal dan ini sangat membantu untuk pemerintah adalah menghemat apa budget listrik jadi eh dengan menggunakan ini otomatis ada sisa kuota lain yang bisa digunakan oleh pengguna lain yang belum memakai PLN Oke semoga dipahami jadi ini bukan mencurian listrik ini adalah pembangkitasi tenaga surya PLTS ya sampai jumpa salam energi terbarukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh